Imigrasi kelas 1 Manadu memperketat pemeriksaan warga asing, utamanya turis asal Tiongkok yang masuk melalui kedatangan internasional Bandara Samratulangi. Mengantisipasi peridarnya virus corona, imigrasi kelas 1 Manadu memperketat pemeriksaan terhadap wisatawan mancanegara, terlebih turis asal Tiongkok yang masuk melalui terminal kedatangan internasional Bandara Samratulangi. Kepala Seksi Pemeriksaan Keimigrasian, Imigrasi kelas 1 Manadu mengatakan, jika dalam pemeriksaan ditemui ada wisatawan yang terinfeksi penyakit berbahaya, pihak imigrasi akan menolak masuk dan mengembalikan warga asing tersebut ke negara asalnya. Kami juga mempunyai keundangan untuk melindungi negara dari bahaya, maksudnya penumpang yang membuat penyakit berbahaya. Dalam undang-undang kami di Pasal 13, Undang-Undang 6 2011, menimbulkan bahwa imigrasi berwenang untuk menolak orang asing yang masuk wilayah Indonesia apabila terjakit penyakit penular yang berbahaya. Saat melakukan pengawasan, tugas imigrasi melengkapi diri dengan masker dan sarung tangan, menghindari kontak secara langsung, serta mewaspadai barang-barang bawaan sehingga virus corona tidak akan menyebar di Kota Manado. Dari Kota Manado, Stephen Potabuga melaporkan.